Mantan Wali Kota Cimahi, Ajai M. Priyatna, mengajukan peninjauan kembali, PK, atas hukuman yang diterimanya. Saat ini, Ajai sudah mendapatkan pembebasan bersyarat, PB, dari Lapa Suka Miskin Bandung, Fadli Nasution, kuasa hukum Ajai Priyatna, mengatakan, PK diajukan untuk dua kasus yang menjerat kliennya. Kasus pertama, terkait suap atau gratifikasi dalam perizinan rumah sakit, RS, kasih Bunda Cimahi, dan kasus kedua, menyuap penyidik KPK Stefanus Robin 47. Menurutnya, dari dua kasus ini, kliennya tidak terbukti menerima atau menyuap oknum penyidik KPK, Robin, karena tidak ada pidana korupsinya. Sudah seberapa lama waktu saya penangkren, hari ini bebas. Terima kasih kepada teman-teman, kepada semuanya, kepada lawyer saya, Jalanda S.G.B. Terima kasih, Jalanda S.G.B. Pertama, memang dari awal, kasus pertama, ya jujur saya tidak mengerti apa-apa juga. Ya sudah lah, itu sudah lah, saya jalanin, biarkan ada yang lebih tahu dari kita, Tuhan yang mampu asa, tapi apapun namanya, ini adalah pelatihan buat kami. Yang pasti, bangga saya tidak pernah bermain-main. Itu yang pasti bisa mencangkan, juga saya harus kemahir, supaya diketui adanya. Perisiwa ini adalah perisiwa... Langkah ke depan apa, Pak? Ya, langkah ke depan. Saya dulunya kan, sebelum jadi wali kota, saya berusaha, saya beresin-beresin, perusahaan saya, kepada nanggah diri, mencoba hal-hal yang... yang baik lah, ya. Masih, masuklah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!